yo everyone welcome back on my watch YouTube channel still with me Theo ini adalah salah satu yang paling jarang gua bahas tapi karena ada sesuatu yang menurut gua modelnya keren disini jadi gue mau rekomendasiin ke kalian nah dari sini kalian mungkin udah tahu kan ini bentuknya apa ya ini adalah brand dari citizen nah yang mau gua bahas ini adalah citizen ecodrive promaster aqualand ya Nah kalau udah denger-denger aqua pasti kalian tahu kan ini jam sebetulnya buat apanya adalah salah satu lining dari diver watch nah seperti yang kita tahu kan kalau kita dulu kenal citizen kan diver watch nya rata-rata kalau nggak Excalibur Ekozilla itu kan terus terus atau mungkin kemarin ada yang Titanium Duratec yang kayak gitu Nah sekarang ini adalah chronograph namanya promaster langsung gue bahas aja ya dari speknya yang pertama Nah untuk movementnya sendiri untuk citizen promaster ini tetap menggunakan citizen in-house movement Eco Drive jadi Eco Drive apa sih Eco Drive itu seperti sama kayak solar movement ya jadinya kalian cuma cukup terangin pengen aja pakai cahaya itu dia udah otomatis recharge jadi enggak perlu buat ganti-ganti baterai lagi kalau seandainya suatu saat energinya habis Nah untuk water resistance nya sendiri dia masih di standar 200 meter diver profesional ya jadi ini bener-bener spesifikasinya untuk profesional divers Oh ya dan untuk kacanya sendiri ini terbuat dari mineral kristal tapi udah ada lapisan non-reflective coatingnya ya jadi tetap bening Nah untuk casenya sendiri ini terbuat dari bahan stainless steel ya segede ini dan dia pakai stainless steel jadi bobotnya lumayan mantep ya Nah untuk strapnya sendiri lebarnya berapa sih kalau seandainya mau ganti-ganti strap Nah strapnya itu kurang lebih ukurannya ada di 22 mm so kalau misalkan kalian mau ganti-ganti strap jangan lupa ya strapnya sendiri ini dia pakai rubberband yang mungkin cukup kokoh tapi bener-bener keras banget kalau dipakai gue kalau rubber kayak begini ini senengnya karena bentuk disininya ya bener-bener lekukannya pas dan dia kaku disini jadi pasti akan meluk pergelangan jam tangan ya tapi masalahnya untuk disini sebagian sini-sininya itu agak kurang ergonomis sedikit karena ini rubbernya lumayan cukup agak kaku sih next Nah untuk bezelnya sendiri tetap dong rotating bezel itu adalah salah satu fitur wajib ada di jam tangan diver ya dan sini ada lumetipnya crisp banget deh dan masih tetap presisi klik Oke dan disini ini chronograph jadi disini ada pusher A dan pusher B crownnya sendiri ini tetap screw down crown ya karena itu juga wajib Nah kalau di inner chapternya ring chapter ringnya ini apa sih kok ada 0 meter 349 sampai 50 nah ini namanya adalah depth display ya jadi nanti kalau kamu diving kedalaman berapa di otomatis akan menunjukkan berapa kedalaman kamu disini nah ngeceknya dari mana nah disini ini ada depth sensor depth sensor ini kalau gua baca efektifnya itu biasanya kamu berenang semeter aja dia udah mulai bekerja dan bisa mendeteksi berapa kedalaman kamu Nah untuk stopwatchnya itu bisa menghitung sampai 50 menit jadi bukan 60 menit ya tapi 50 menit case diameter keseluruhan ini lumayan mungkin gede kurang lebih ada di diameternya 49 mm nah ini buat yang suka jam-jam di atas 40 atau di atas 45 mm diameternya atau mungkin ke-50 mm ini cocok banget dan dia tebel tebelnya kurang lebih kalau gua ukur mungkin sekitar satu setengah sentinya tapi lucunya ini 49 mm kesannya kayak wear small ya atau mungkin karena bentuk locknya yang agak ke bawah ya ini jam keren banget sih jarang-jarang gitu loh apalagi citizen yang mungkin kalau di Indonesia mungkin populasinya udah mulai sedikit ya dan muncul yang kayak gini keren banget dan untuk itu kalian bisa ngecek di website kita di jamtangan.com atau di aplikasi kita nama kode SKU-nya adalah bj2127-16e back case ini dia screw back case ya alias pantat puter kalau di g-shock ngomongnya dan dia ada tulisan promaster citizen ecodrive Oh ya dan yang nyari tanggal di sini tetap ada Windows date di angka tiga seperti biasa dan di dialnya ini juga keren atau tulisan citizen dengan dengan lambang promaster terus ada tulisan diverse 200 meters ecodrive so anyone yang mau berburu atau yang kebetulan suka sama model ini ini termasuk salah satu model citizen yang aku rekomendasiin bentuknya gagah fiturnya juga oke dengan harga yang sebetulnya masih value for money lah untuk fiturnya ya terutama buat kalian yang emang suka beraktivitas di laut ya atau mungkin di perairan yang suka nyelam-nyelam ini merasa bener-bener worth to try sih dan must have kalau gua bilang so jangan lupa hampir ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi sekaligus kalian browsing browsing dan searching-searching apa sih yang baru masuk dan apa aja sih jam tangan yang ada di kita nah kalian bisa langsung kepoin website kita ya yang ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komen yang masih baru nonton kalian bisa langsung subscribe ya nah yang udah subscribe jangan lupa dinyalain loncengnya juga so kalau ada episode episode next yang kemungkinan membawa surprise kalian udah dapat notifikasi duluan gue rasa cukup untuk di video kali ini see you on the next video and happy hunting and happy shopping bye bye